Halo cofrens, di sini kita punya dua garis yang saling berpotongan. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, perlu kita ketahui aturan dasar dari garis. Persamaan umum garis dapat kita nyatakan sebagai Y sama dengan M dikali X ditambah dengan C, dengan M merupakan gradien dari garis, kemudian C merupakan konstanta. Kemudian, dua buah garis dikatakan tegak lurus jika M1 dikalikan dengan M2 itu sama dengan minus 1, atau gradien garis pertama dikalikan dengan gradien garis kedua itu sama dengan minus 1. Kemudian di sini dapat kita simpulkan, gradien garis dari H itu adalah A, kemudian gradien garis dari garis G itu sama dengan 2. Maka, kita punya di sini kedua garis tersebut saling berpotongan tegak lurus, maka A dikali dengan 2 itu sama dengan minus 1. Karena kita gunakan sifat ini, maka dapat kita simpulkan A sama dengan minus setengah. Seperti ini, pada titik potong, Y pada garis pertama itu akan sama dengan Y pada garis kedua, maka di sini bisa kita buat, yaitu yang garis pertamanya berarti A dikali X ditambah dengan 1, kemudian yang Y, garis keduanya itu sama dengan di sini adalah 2X minus 1. Kemudian A-nya itu minus setengah, maka kita punya minus setengah dikali X ditambah dengan 1, itu sama dengan 2X, kemudian dikurangi dengan 1. Dapat kita pindah ruaskan, maka kita punya di sini yaitu 2 sama dengan yaitu di sini 2 ditambah setengah, berarti 2,5 atau 5 per 2 X. Maka dapat kita simpulkan, X-nya akan sama dengan 2 dibagi dengan 2,5 dapat kita nyatakan sebagai 5 per 2, seperti ini, maka akan sama dengan 2 dikali 2 dibagi dengan 5, atau sama dengan 4 per 5, seperti ini. Untuk mencari nilai Y-nya, perlu kita substitusi ke salah satu persamaan garis yang ada. Misalkan kita substitusi ke persamaan garis G, maka kita punya Y sama dengan 2 dikali dengan X, X-nya yaitu 4 per 5, maka di sini 4 per 5, kemudian dikurangi dengan 1, maka sama saja dengan 8 per 5, kemudian di sini kita samakan penyebutnya, maka dikurangi dengan 5 per 5, maka akan sama dengan 3 per 5, seperti ini. Pada soal ini, A kapital merupakan titik perpotongannya, maka koordinat A dapat kita tuliskan di sini, sama dengan X-nya 4 per 5, kemudian Y-nya yaitu di sini 3 per 5, seperti ini, maka jawabannya adalah C. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.